Intro Pemirsa Guru News TV Apa yang anda ketahui mengenai ikan gupi? Ikan yang memiliki tubuh berukuran kecil ini terlihat sangat cantik dengan ekornya yang terurai panjangnya pemirsa Apalagi disertai dengan warnanya yang sangat menarik perhatian Ukuran ikan gupi biasanya hanya sebesar ibu jari orang dewasa Namun jangan salah pemirsa Dengan ukurannya ini, ikan gupi dapat memakan jentik nyamuk hingga 200 jentik nyamuk dalam kurun waktu 1 jam saja Selain menjadi predator jentik nyamuk Ikan gupi juga memangsa kumbang, larva capung, tangau, invertebrate, dan serangga Ikan ini sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan sangat mudah sekali untuk ditemui Biasanya, kita dapat menemui ikan gupi di pematang sawah yang merupakan gupi yang liar Dan ikan gupi liar merupakan ikan yang paling jago dalam memakan jentik-jentik nyamuk Umur ikan gupi sendiri pendek, yaitu hanya sekitar 3 hingga 4 tahun saja Pada saat mereka berumur 3 tahun Ikan gupi akan lebih cepat beranak-benak dengan kemampuan beranaknya tanpa mengeluarkan telur seperti ikan lainnya Pada saat umur itu, ikan gupi dapat melahirkan anak sekitar 100 hingga 200 anak Sehingga, di beberapa tempat, ada yang menyebut ikan ini adalah milion fish Dengan bentuk ikornya yang mempesona, ikan gupi menjadi tenar dan populer di dunia Kulitnya yang tembus pandang dan tipis, membuat kita dapat melihat ikan gupi yang sedang mengandung anaknya Di bar airan Asia, ikan gupi dibibaskan Hal ini bertujuan untuk melawan penyebaran penyakit malaria Penyakit ini dibawa oleh nyamuk yang lalu ditransfer ke tubuh manusia Karena kegemarannya memakan jentik-jentik nyamuk ini Ikan gupi dapat membantu mengurangi jumlah nyamuk dan memperlambat penyebaran penyakit malaria Menurut sejarahnya, ikan gupi juga memiliki sebutan dengan ikan cere Ikan seribu atau ikan suwadagar Ikan gupi saat ini dibawa ke Indonesia dengan tujuan yang masih sama Yaitu, untuk membasmi jentik nyamuk Agar penyakit malaria tidak menyebar luas seperti yang pernah terjadi pada tahun 1920 Nah, sangat bermanfaat dan sudah terbukti ya pemirsa Tidak ada salahnya untuk mencoba memelihara ikan gupi di rumah Untuk menjaga dan mengantisipasi bahaya nyamuk yang membawa penyakit berbahaya Semoga informasi dari AgroNewsTV bermanfaat Dan nantikan info menarik lainnya tentunya hanya di AgroNewsTV Indonesia Terima kasih telah menonton!